Halo selamat pagi Pemirsa, kami kembali hadir ke depan Anda menyajikan sejumlah informasi mancanegara dalam kabar dunia. Berbagai informasi penting, menarik dan juga aktual yang terjadi di berbagai pelahan dunia akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cornelia Amin, inilah kabar dunia untuk Anda. Kita awal informasi pertama dari Amerika Serikat, Pemirsa satelit penyiaran radio generasi terbaru satelit SXM-7 diluncurkan ke luar angkasa. Satelit dibawa ke luar angkasa dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Masih dari Amerika Serikat, Pemirsa penembakan terjadi di sebuah katedral besar di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat. Pelaku pun melepaskan tembakan ketika jebaat baru saja selesai melantunkan kornata. Ya masih di kota New York, Amerika Serikat, pemirsa seorang wanita ditahan akibat menabrakkan mobilnya ke beberapa orang yang sedang berunjuk rasa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sebuah serangan bom mengguncang wilayah kota Kabul, Afganistan. Dua orang pun tewas dalam peristiwa ini. Ya pemirsa tentara pemerintah Yaban mencapai kata sepakat dengan pasukan separatis. Kedua pihak akan mengisi kabinet pemerintahan dan pihak separatis pun setuju untuk menarik pasukan dari dua wilayah menuju garis depan pertempuran dengan kelompok putih. Pemirsa Maroko menjadi negara keempat dalam empat bulan terakhir yang setuju untuk menerbalisasi atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun Maroko diuntungkan dari sisi kedaulatan di Sahara Parat, kesepakatan ini berisiko untuk merugikan perjuangan Palestina. Kita ke informasi lain pemirsa, para orang tua burid di Indigeria terus berdoa agar anak-anak mereka bisa segera diselamatkan. Hari ini memasuki hari ketiga sejak ratusan burid sekolah diculik oleh kelompok bersenjata. Pemirsa vaksin dari perusahaan farmasi Amerika Serikat, Pfizer dan BioNTech tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan untuk yang memiliki riwayat alergi. Laporan yang akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di kabar dunia, pebirsa badan pengawas obat dan juga makanan Amerika Serikat menyetujui vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Pfizer dan juga BioNTech aman dan juga efektif digudakan oleh warga Amerika Serikat. Namun vaksin tersebut tidak direkomendasikan untuk ibu hamil maupun warga yang memiliki riwayat alergi. Beralih ke informasi lain, pebirsa pertemuan khusus Kanselir Jerman dan 16 Kepala Negara Bagian pada minggu waktu setempat menyepakati untuk kembali memperketat aturan jarak sosial atau lockdown di seluruh Jerman. Lockdown akan diberlakukan jelang perayaan Natal hingga bulan Januari mendatang dan berikut laporan Miranti Hirschman dari Nuremberg, Jerman. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi usai jeda kita akan hadirkan informasi dari Rusia di mana polisi disana turun tagang untuk merazia tempat hiburan yang melanggar PSBB. Kita simak selangkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa kita awali segmen ini dengan informasi dari Rusia. Kepolisian Rusia merazia sejumlah tempat hiburan, restoran dan kafe di St. Petersburg, Rusia yang tetap beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama pandemi COVID-19. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kabar dunia hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan jidik jari bersama Rizky Darmansia. Jangan lupa juga untuk terus update informasi Anda dengan mengakses laman ciplew.tivanews.com. Saya Cornelia Ami dan kru yang bertugas, pabit urut diri, terima kasih. Sampai jumpa.